Intro Saudara-saudari yang terkasih berkah dalam Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 18 Mei Ada seorang imam yang bernama Pater Cecilio Perez Cruz Seorang imam muda yang berusia 35 tahun Terbunuh sebagai martir di negara El Salvador Saudara-saudari yang terkasih Romo Cecilio ini adalah satu dari sekian banyak orang yang meninggal yang terbunuh karena iman mereka Apakah menjadi pengikut Kristus harus demikian? Injil hari ini berbicara tentang hal itu Yesus mengatakan bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu Akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah Inilah resiko menjadi pengikut Kristus Kemartiran adalah bagian dari kehidupan kita yang harus kita hadapi Adalah sebuah resiko yang harus kita tanggung sebagai pengikut Kristus Apakah ini kemudian membuat kita takut? Saudara-saudari yang terkasih Yesus sudah memberi teladan bagaimana menghadapi hidup Bagaimana menghadapi kematian Bagaimana menghadapi kesulitan Dalam mewartakan karya keselamatan Kita juga sebagai seorang murid Kristus Juga akan menghadapi konsekuensi-konsekuensi dari pilihan hidup kita Maka pertanyaannya adalah apakah kita siap? Yesus sudah menjanjikan bahwa kita tidak akan sendiri Sebagai seorang murid Kristus yang diutus Untuk mewartakan kabar keselamatan Kabar sukacita bahwa Yesus bangkit Demi keselamatan kita Itu menuntut kita untuk siap sedia Roh kuduslah yang senantiasa menyertai kita Dalam menghadapi situasi yang tidak mudah Maka saudara-saudari yang terkasih Mari kita juga memupuk keberanian Untuk siap menghadapi segala resiko Bahkan dalam tanda kutip Siap untuk dibenci dunia Dunia yang tidak mampu menerima Keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus sendiri Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!